Guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di pasar, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 bagi para pedagang pasar. Untuk kali pertama, pedagang pasar di Kecamatan Namang yang mendapatkan vaksin COVID-19. Di pasar Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, sebanyak 32 orang pedagang dan pemuka agama mendapatkan vaksin COVID-19. Sedangkan untuk pedagang lainnya tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan dan khawatir membatalkan ibadah puasa. Dalam kesempatan ini, Bupati Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman meninjau langsung vaksinasi bagi pedagang. Menurutnya, pasar merupakan salah satu tempat bertemunya masyarakat, tentunya langkah antisipasi penyebaran COVID-19 juga harus dilaksanakan di pasar. Selain di pasar Kecamatan Namang, nantinya juga akan digelar di pasar Kecamatan lain. Pedagang ini kan salah satu tempat orang yang bertemu nih sama masyarakat. Maka kita juga mengantisipasi untuk segera dilakukan vaksinasi COVID-19 untuk pemutusan hubungan rantai ini. Jadi dilakukan di Namang untuk pusat dagang yang pertama kali ini. Hari ini Bangka Tengah yang pertama untuk pedagang pelat pasar ya. Yang mudah kita lanjutkan di tempat yang lain nantinya. Dan memang hari ini dilaksanakan ada, tadi saya temukan juga ya, kendala-kendalanya, arti secara teknisnya mereka nggak bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19. Di antaranya, di antara tadi ada yang tensi tinggi 200-an, lalu ada yang nggak mau karena kuasa. Ya kita, kalau bukan masalah kuasa, kita juga nggak bisa maksa ya. Tetapi, satu sisi memang di Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa memang itu tidak apa-apa, tidak membatalkan kuasa. Bukan kita yang mengatakan itu, Majelis Ulama Indonesia. Bu, setelah divaksin, apakah ada rasa efek samping yang dirasakan Ibu? Belum, belum. Awalnya gimana, Bu? Ya, agak takut lah. Tadi sempat ditemenin Pak Bupati, Bu, ya. Gimana, Bu, rasanya, Bu? Ditemenin sama Pak Bupati. Agak grogila. Senang nggak, Bu? Ya, alhamdulillah. Hidupan kami supaya sehat, Tidak. Bu, setelah divaksin, apakah ada rasa efek samping yang dirasakan Ibu? Belum, belum. Tidak, tidak, tidak. Awalnya gimana, Bu? Ya, agak takut lah. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, tadi sempat ditemenin Pak Bupati, Bu, ya. Gimana, Bu, rasanya, Bu? Ditemenin sama Pak Bupati. Agak grogila. Senang nggak, Bu? Ya, alhamdulillah. Hidupan kami supaya sehat. Diharapkan dengan pelaksanaan vaksinasi bagi pedagang pasar dapat menekan tingkat penularan COVID-19 di Kabupaten Bangka Tengah. Selain di pasar, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga akan melakukan vaksinasi pada sejumlah sasaran. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat, Kurniawan, Ainyus, melaporkan. Sem suicidasiGo Internal Terima kasih telah menersenyum Terima kasih telah menerima Tinan Kerana Kerana Terima kasih.